Siswa SMK tewas, pelajar Sukabumi makin brutal. Kemana-mana bawa sajam. Aksi tawuran antar pelajar di Sukabumi kembali merenggut nyawa. AR, 18 tahun, pelajar salah satu SMK menghembuskan nafas terakhir karena kehabisan darah saat menjalani penanganan medis di rumah sakit Almul Kota Sukabumi. Rabu 9 Agustus 2023 dini hari atau sekitar pukul 1.30 WIB, ia ditemukan terkapar di pinggir jalan, di kampung Jati Mekar. Desa Sirnaresmi, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi. AR bersimbah darah dengan luka terbuka, sayatan di bagian pangkal paha. Kapol Res Sukabumi Kota AKBP Ari Setiawan Wibowo menegaskan bahwa kematian AR terkait aksi tawuran antar pelajar. Keterangan orang tua AR kepada polisi menyebut pada Selasa, 8 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB, anak itu masih di rumah bermain handphone. Tak lama berselang, warga Desa Kertaraharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi ini dijemput dua orang yang tak dikenali orang tuanya menggunakan sepeda motor. Kapol Res menyebut korban bersama teman-temannya membuat janji untuk tawuran dengan kelompok pelajar lainnya pada tengah malam itu. Rencana tawuran ini dikuatkan dengan narasi grup Medsos. Melalui pesan WhatsApp, kelompok korban dan kelompok lainnya janjian untuk tawuran. Polisi sudah mengantongi identitas kelompok pelaku dan hingga konten ini dibuat masih melakukan pengejaran. Kapol Res Sukabumi Kota AKBP Ari Setiawan Wibowo berpesan kepada orang tua dan pihak sekolah untuk lebih memperketat pengawasan terhadap anak-anak mereka. Kekhawatiran Kapol Res ini bukan tanpa alasan. Akhir-akhir ini tren kekerasan atau kecenderungan pelajar untuk melakukan tawuran makin tinggi. Kamis 20 Juli 2023, sekitar pukul 17 WIB, petugas patroli dibantu warga mengamankan enam oknum pelajar yang kedapatan membawa senjata tajam. Tak tanggung, pelajar ini menyimpan celurit dan gobang saat nongkrong di Jalan Lingkar Selatan Kelurahan Jaya Raksa, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi. Saat pemeriksaan, petugas juga menemukan pil tramadol. Para pelajar putih abu-abu itu kemudian digiring ke Polsek Baros. Pelaku yang bawa sajam dan pil tramadol di proses hukum, sementara lainnya menjalani pembinaan. Beberapa hari kemudian, Rabu 26 Juli 2023, sekira pukul 15.30 WIB, polisi mengamankan tiga pelajar putih biru di jalur lingkar selatan, tepatnya di Kampung Cikareo, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. Warga yang curiga dengan gerak-gerik ketika pelajar itu lapor polisi. Ketiganya bikin resah dengan aksi mengeber sepeda motor, sambil memutar-mutar sabuk pinggang berkepala gir. Terbaru, Senin 7 Agustus 2023, tim patroli presisi Polres Sukabumi Kota menangkap enam remaja yang kedapatan membawa senjata, yaitu celurit, gobang, dan stick golf. Mereka diamankan di dua tempat berbeda di wilayah Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat.